Cari tahu orangnya saya lapor di polisi, saya belum pernah laksanakan survei di Maluku, saya baru mau akan terjun nanti di akhir bulan ini. Jadi ya, timbawan-himbawan pemerintah, timbawan-himbawan KPU, Bawaslu, itu dipegang. Saya minta semua calon-calon dan rekan-rekan semua, berikanlah pemahaman kepada masyarakat dengan benar. Kalau ada anggota saya, tim pemenangan santun yang memberikan data-data yang tidak benar kepada masyarakat, saya akan pecat mereka. Saya juga minta kepada tim yang lain, kita kan gampang mengetahui, kita bisa analisa ini sumber dari mana gampang sekali, dari angka-angka kan kita tahu. Nanti yang resmi, seperti santun punya lembaga survei, kalau ada rilis, ada rilis, yang lain juga saya minta begitu, santun. Kalau ada lembaga survei, kemukakan, supaya masyarakat tahu, jangan berita-berita bohong ke masyarakat. Bangun Maluku ini tidak gampang. Bantu aparat ini dan puri jaga stabilitas keamanan. Jangan membohongi rakyat. Dengan berita-berita yang tidak benar.